Nah, sedangkan kita sendiri, kadang-kadang nilai kita tinggi gara-gara orang mengangkat kita, kan? Bener, kan? Kenapa nggak kita angkat mereka juga, gitu? Yang ada, makanya kenapa saya bilang, saya disuruh follow, saya akan follow balik, gitu. Problemnya, Instagram 7500 itu mentok. Kembali lagi di podcast Talk to Talk. Kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa banget. Icon dari bodybuilder dan fitness di Indonesia. Kalau ngomongin fitness di Indonesia, siapa yang nggak kenal dengan the one and only Ade Rai? Apa kabar, Bli Ade? Baik, terima kasih. Saya sudah diundang. Saya ingin, terima kasih. Ini kehormatan banget buat saya, loh. Bli, bersih aja di podcast Talk to Talk. Iya, sama-sama. Udah lama nggak ketemu, ya? Terakhir kali ketemu, kalau nggak salah, pas opening store-nya Under Armour di Pondok Indah, ya? Kalau nggak salah, ya? Oh, iya, iya, iya. Betul, iya. Bli, saya nih, pas kemarin sempat ngeliat, ya? Bli tuh nge-post, pas lagi Liverpool juara, nge-post di Instastory-nya. Saya baru tahu, ternyata, Bli Ade ini fansnya Liverpool ya, terjadah, ya? Ya, ya, senang aja sih. Senang aja. Fansnya Steven Gerrard, tepatnya. Oh, oke. Fansnya Stevie G, ya? Sejak kapan depan Liverpool? Dan Rafael Benitez. Oh, oke. Jaman-jamannya ini ya, pas mereka juara Liga Champion, ya? Iya, 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 iya. Sudah lama sih, sebenarnya. Sudah lama banget, ya? Sebenarnya, ya, sebenarnya sih saya senang Liverpool sejak ada PS1 terjadi, gitu. Diciptakan. Dulu saya suka menbola. Waktu itu bolanya kan winning 11, ya? Iya, betul-betul. Winning 11, benar-benar. Iya, PS1. Jadi waktu itu saya harus memilih klub, dan kebetulan memang pada saat itu, ya, senang Steven Gerrard sih, gitu. Jadi pas, gitu. Jadi, pilihannya. Kurang lebih mungkin 25 tahun yang lalu, kali ya, mungkin ya. Ya, ini, Bli sendiri nih, demen olahraga. Memang dari kecil demen olahraga. Keluarganya memang juga keluarga yang suka olahraga, atau bagaimana, Bli? Ya, jadi memang kalau kayak olahraga, ya, mungkin kebetulan, ya, di satu sisi memang saya suka, ya. Mungkin panggilan hati saya di olahraga, tapi itu juga mungkin tidak lepas daripada mungkin bakat dan potensi saya adanya kayaknya di sana, gitu. Mungkin mirip seperti orang yang mungkin punya potensi dan bakat di dunia seni, ya, misalnya. Kadang-kadang disuruh nyanyi, bisa dikasih gitar, dia bisa main gitar. Dikasih stick, dia bisa main drum. Kadang-kadang dikasih organ, piano, dia kadang-kadang bisa main juga, gitu, ya. Nah, begitu pun juga dengan saya. Kadang-kadang mungkin bakat saya mungkin di olahraga, ya. Saya jadi dari dulu, dari kecil, mulai dari saya ikut judo, ikut karate, ikut silat, terus saya jadi pemain bulu tangkis, lalu saya jadi pemain volley, lalu saya jadi atlet tolak peluru, atletik, lalu abis itu saya jadi atlet panco, sampai akhirnya saya jadi atlet binaraga, terus saya ke karate, dan selanjutnya, gitu ya. Jadi, kayak semua jenis olahraga itu saya cukup kuasain, gitu. Jadi, mungkin saya pikir itu lebih kepada kayak mungkin kalau secara fisikalitas mungkin koordinasinya masuk ke sana, gitu. Jadi, makanya jadi secara tidak langsung, jadi saya jadi suka juga, deh, gitu. Jadi, seolah-olah olahraga itu jadi panggilan hati saya, gitu. Dan memang konfirmasinya adalah ketika ternyata prestasi juga membuktikan itu, gitu. Jadi, kalau bisa dibilang kalau secara fisik itu, ya. Jadi, kalau zaman waktu saya masih muda, gitu ya. Saya udah tua, ya. Zaman lagi waktu muda. Jadi, kalau saya dulu lagi kecil itu disuruh lari, mungkin lari saya paling cepat, gitu. Disuruh loncat, mungkin loncat saya paling tinggi. Dan bahkan ketika disuruh adu kekuatan, nah itu kadang-kadang saya cukup stand out di antara teman-teman saya, gitu. Nah, makanya kenapa saya sebenarnya kebinaraga itu mungkin salah satu jenis olahraga yang kayaknya akhirnya jadi cocok buat saya, gitu. Karena itu relate-nya ke strength and power, gitu. Nah, dulu waktu saya jadi pemain bulu tangkis, saya juga tukang geber dalam hal smash-nya, gitu ya. Bahkan sahabat saya, Ardi B. Wiranata, waktu kita sama-sama di klub zaman dulu, di Jarum, itu kalau dia cuma mau latihan buat nahan smash-nya, dia suruh, pasti yang disuruh saya, yang suruh smash-nya, gitu ya. Waktu saya jadi volley, pemain volley, saya pun juga spiker juga, gitu ya. Waktu saya di atletik, juga bukannya saya jadi sprinter, gitu. Tapi saya lebih jadi malah shot putter, gitu. Jadi tolak peluru, gitu. Nah, jadi dari situlah akhirnya saya menemukan olahraga panco yang benar-benar akhirnya saya bisa mencanneling mungkin bakat dan potensi saya itu mungkin arahnya ke sana, gitu. Waktu saya juara nasional panco pertama kali, mungkin ketika itu saya berhadapan dengan seluruh preman di Jakarta dan di Indonesia. Waktu itu umur berapa, gitu? Waktu itu saya baru umur 21 tahun, gitu ya. Berat saya pada saat itu sekitar 75-an, gitu. Tapi saya berhadapan sama orang-orang yang gede, tuh. Kalau nggak salah, hampir rata-rata 100 kilo lah mereka pada saat itu, gitu. Tapi karena saya senang latihan, gitu ya. Terutama latihan tangan, gitu. Makanya mungkin salah satunya, kalau orang bilang show muscle itu ada chest, ada arms, gitu ya. Nah, saya tuh senang biceps, gitu ya, dari dulu, gitu. Makanya jadi, bahkan sampai hari ini salah satu body part saya yang mungkin penurunannya tidak terlalu signifikan dalam hal strength itu, si biceps saya masih, gitu. Nah, jadi kebetulan memang waktu panco, kayaknya peran daripada si biceps, si forearms, peran lengan lah ya. Makanya kenapa disebut arm wrestling, gitu ya. Karena kan pastikan keterlibatan body partnya, arms, dan kebetulan arm salah satu, apa ya, mungkin favorit body part saya yang saya sering latih. Jadi akhirnya saya punya prestasi yang sangat baik, gitu. Makanya saya di panco, saya sempat juara nasional tiga kali, itu di beberapa kejuaraan-kejuaraan, gitu ya. Sampai bahkan setelah saya jadi atlet binaraga pun juga saya sempat balik lagi ke panco, hanya untuk tanding lawan yang juara-juara di kejuaraan-kejuaraan panco, gitu ya. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Cuma belakangan memang panco kan semakin maju, mungkin juga teknik, dan sebagainya juga semakin bagus, ya. Saya udah mulai nggak ngikutin, gitu. Apalagi sejak tua, saya rasa saya harus tahu diri aja, gitu. Nah, belakangan latihan murni lebih kepada, memang lebih kepada menjaga kesehatan, sih, tepatnya. Tipping point-nya apa, Beli dari sebelumnya? Beli sangat passion, jadi atlet panco, lalu switch ke binaraga. Ya, mungkin karena waktu saya melatih tangan saya, badan saya tambah gede, gitu aja sih. Jadi ketika teman gede, jadi akhirnya orang bilang kenapa nggak ikutan binaraga, gitu. Dan ternyata waktu di binaraga, ya mungkin saya bersyukur juga dalam arti secara genetik dari orang tua saya juga. Kali ya mungkin ya saya punya tulang yang kecil. Ketika tulang yang kecil itu, kalau small bones itu di binaraga itu jadi advantage, gitu. Karena ketika tulangnya kecil, ototnya jadi flare out keluar, gitu. Jadi makanya kenapa orang kalau ngeliat saya, kalau pakai baju, pasti kelihatan biasa. Tapi ketika buka baju, kok kelihatan lebih besar. Karena lebih kepada satu, tulangnya kecil, termasuk juga kepala saya yang kecil. Makanya kadang-kadang saya sering bercandain orang, saya bilang, bukannya badan saya yang gede, tapi kepala saya yang kecil, gitu. Cuma masalahnya orang kebanyakan palanya gede, gitu, palanya besar. Sehingga jadi waktu dia di panggung sama saya, secara proporsi, itu dia jadi kalah, gitu, sama saya. Karena saya palanya kayak pentol korek, gitu. Jadi badan saya jadi gede sekali. Padahal waktu bersamaan biasa sama, gitu. Bahkan dari segi size pun juga saya juga sangat tidak, tidak, apa ya, tidak stand out juga. Dari segi size saya biasa saja, gitu. Pakai baju aja dari dulu, waktu jaman gede-gedenya saya, pakai baju aja itu cuma hanya paling 17, gitu. Kayak sekarang juga 16,5, gitu ya. Lalu baju juga paling XL atau L. Bahkan kalau hari ini, bahkan pakai baju, kalau American Standard saya pakai bahkan L, gitu. Bahkan kadang-kadang sekali-sekali suka M, gitu ya. Tapi ya dari segi berat, badan kayak pakai baju under armor, misalnya. Tapi kalau kaosnya kan karena, mungkin kan made in-nya Amerika, kan. Iya, under armor American size, betul. Iya, saya pakainya M bahkan, saya pakainya cuma M aja, gitu. Nah, jadi saya pikir secara size-nya itu benar-benar nggak gede, gitu. Cuma memang tulang saya kecil, sama kepala saya kecil, gitu. Jadi binaraga itu kayak sesuatu yang kayak akhirnya jadi cocok buat saya. Bayangin aja, dengan berat saya hanya sekitar mungkin cuma 87 kilogram, gitu. Tapi on stage, saya seolah-olah bisa membuat satu ilusi seolah-olah berat badan saya itu bisa 230 pounds, gitu loh. Jadi kayak orang bilang kok kayaknya gede banget, gitu. Nah, jadi itu satu hal yang mungkin saya syukuri. Dan itu juga makanya kenapa olahraga binaraga itulah yang mungkin yang saya bilang. Ya, makanya kenapa bukan berarti siapa yang paling gede, ototnya paling banyak yang menang. Tapi justru siapa yang paling seimbang. Makanya kenapa ada terminologi simetrical, proportional, gitu. Apalagi kayak conditioning, kayak saya juga menikmati ya proses diet, gitu ya. Kayak latihan, dan mungkin satu hal yang saya syukuri sampai hari ini akhirnya saya mendapatkan begitu banyak daripada kebermanfaatan binaraga, yaitu adalah mungkin dari dulu sendiri saya sudah punya ada satu pemahaman akan yang namanya, kalau istilahnya kalau saya bilang itu namanya self-reliance atau kemandirian. Mungkin mirip kayak gini lah. Kayak Bruce Lee gitu contohnya misalnya. Dia kepikiran, wah kok dia dibully berantem sama orang, kalah gitu. Lalu dia pikir, kalau saya kalah berantem, gak menarik kalau seandainya saya ajak teman saya, lalu saya bisa menang berantemnya dengan saya mengajak teman saya rame-rame. Atau kalau saya dipukulin orang, lalu saya ambil tongkat, atau ambil misalnya stick softball, lalu saya balik, saya pukulin orang itu, itu gak menarik. Akan lebih menarik kalau seandainya, gimana ya kalau seandainya saya latih pukulan saya, tendangan saya, lalu refleks saya, lalu juga fisik saya untuk saya lawan orang itu lagi, gitu. Nah jadi itu yang disebut dengan namanya warisan sebuah kemandirian. Nah dalam hal pendekatan bela diri, makanya disebut bela diri, gitu, artinya dia benar-benar tangan kosong. Makanya kenapa kalau kayak karate itu bahasa arti sesungguhnya kan tangan kosong, gitu ya. Jadi dengan tangan kosong gak pakai apa-apa, tapi kita punya skill itu, skill ilmu bela diri tersebut. Jadi bisa membela diri kita tanpa harus menggunakan alat apapun. Nah sebenarnya konsep itulah yang sebenarnya saya pakai di dalam dunia binaraga juga sama. Jadi dari dulu ketika orang bilang misalnya, deh pakai supplement ini, deh pakai drugs ini, deh mesti pakai obat ini, dan sebagainya, buat saya gak menarik, gitu. Kenapa? Karena bagi saya yang jauh lebih menarik itu lebih kepada keinginan tahuan saya untuk saya bilang, hanya cukup saya lihat tangan saya gini kosong, saya lihat diri saya, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya jadi lebih kuat, lebih skillful, lebih cepat, dan juga badannya lebih gede, misalnya, gitu. Nah jadi hal itulah yang sebenarnya pendekatan binaraga yang saya lakukan, yang bersyukur sampai hari ini saya masih diberikan kemandirian sehat ya, sekarang udah mau masuk 51. Jadi saya pikir pendekatan saya di olahraga tuh hampir seperti itu, gitu. Jadi supplementasi tambahan menyenangkan, kenapa tidak, gitu ya. Yang lainnya apa, gitu. Tapi kenapa saya gak take drugs, gak take steroids, gak pakai gross hormone, gak pakai apa. Sebenarnya mirip kayak cewek mau cantik gitu loh. Ketika dia ditawarin untuk suntik-suntik, tarik-tarik kulitnya, atau misalnya bahkan dikasih tambahan hormon dan sebagainya, mungkin dia bilang, ah enggak deh, apa aja ya, mendingan yang saya pikirin ya. Apa saya konsumsi makanan ini, apa saya misalnya bermandi sinar matahari, apakah saya olahraga supaya kulit saya menjadi lebih kencang. Jadi pendekatan yang alami seperti itulah menurut saya yang jauh lebih menarik, gitu. Bagi saya dari zaman dulu. Jadi keingin tahuan saya untuk menggali yang namanya kecerdasan sebuah badan, gitu. Nah hal itulah yang menurut saya. Nah cuma orang kan bisa memakai skill itu untuk area masing-masing. Ada yang dia pakai skillnya untuk area dalam hal misalnya brain development. Misalnya orang bilang, saya mau belajar terus, belajar terus, saya mau tahu secerdas apa sih diri saya, kan gitu. Ada juga orang yang mau, misalnya kayak pesulap. Bagi dia ibaratnya kalau saya beli alat-alat sulap, cuma pakai gadget, ya mungkin oke aja, gak ada masalah. Tapi mungkin ada pesulap tertentu yang bilang, saya gak mau, saya bener-bener mau skillnya saya yang saya latih, gitu. Jadi bener-bener dia gak pakai gadget, dia bener-bener skill dari tangannya dia, gitu. Nah kayak saya juga sama, makanya kenapa kalau saya punya pemahaman tentang sebagai seorang atlet itu, apalagi saya sebagai seorang binaragawan, makanya saya selalu berkata sama teman-teman, saya bilang, I'm not just a sportsman, but I'm also a student, and I'm also an artist. Artinya apa? Kita bukan hanya seorang olahragawan, tapi kita juga seorang pembelajar. Karena kan kita mesti belajar terus, menggali terus cari tahu, apa sih yang membuat kita bisa menjadi seorang sportsman yang baik, gitu ya. Nah tapi di sisi lain, pendekatannya self-reliance, bukannya ketergantungan, tapi kemandirian, gitu. Dan yang ketiga adalah membayangkan seorang pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya, seorang pematung menggunakan kayu sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya atau batu. Nah seorang binaragawan menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Nah jadi saya berpikir ibaratnya apa yang bisa saya lakukan. Makanya belajarnya nutrition, belajarnya strategi latihan, belajarnya anatomi, belajarnya fisiologi. Nah hal itulah yang menarik buat saya. Makanya hal itu yang terakhirnya, akhirnya saya harus diganjar dengan sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kemandirian, tidak tergantung sama obat, jarang sakit, gitu ya. Belum pernah masuk rumah sakit, kecuali pada saat lahir dulu. Itu saya rasa itu satu hal yang saya syukuri, gitu. Terlepas daripada mungkin besok pun juga saya bisa sakit, ya. Atau mungkin bisa kenapa-napa. Tapi membayangkan kalau perjalanan saya selama 50 tahun ini, saya tidak pernah nyusahin orang gara-gara kesehatan saya. Kalau hal itu saya bisa berbagi kepada teman-teman. Bukankah menyenangkan gitu, kalau seluruh anak Indonesia sampai umur 50 tahun, dia nggak akan pernah masuk rumah sakit dan nggak nyusahin orang. Mungkin setelah 50 tahun ke atas, baru dia punya masalah yang nggak ada masalah, gitu. Artinya kita bisa melakukan yang namanya flattening the curve sesungguhnya, gitu. Yaitu adalah ketika dengan ulah perilaku kita, akhirnya kita tidak menyusahkan orang lain, gitu. Apalagi kayak negara saat ini mengalami defisit yang luar biasa karena punya program yang sebenarnya dari itikat yang baik, ya. Yaitu memberikan penggantian pengobatan kepada masyarakat melalui program jaminan kesehatan nasional. Cuma memang masyarakatnya kita itu, gitu, yang kecerdasan akan kesehatannya yang kurang tinggi, nah pada saat itulah kita melihat program itu sebagai seolah-olah kayak bayaran. Iyalah, negara mesti bayar dong ke kita. Karena kita udah bayar pajak, udah apa, gitu. Tapi yang tidak disadari sebenarnya adalah justru program ini lebih kepada nuansanya sebenarnya sosial. Makanya kenapa disebut dengan namanya asuransi sosial. Jadi yang kuat membela yang lemah, yang sehat membela yang sakit, yang muda membela yang tua, dan yang punya pola hidup yang sehat membela yang mungkin yang pola hidupnya kebetulan tidak baik, gitu, ya. Dengan memotivasi, tapi di sisi... Jadi semangat daripada program jaminan kesehatan nasional itu sebenarnya awalnya itu semangatnya itu semangat promotif preventif, gitu. Bukan semangat kuratif sebenarnya, gitu. Tapi dengan pendekatan kuratif akhirnya menjadi mahal dan susah. Makanya kenapa dalam situasi musim infeksi ini pun juga sama, gitu. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Nah uniknya kita, bukan cuma orang Indonesia ya, tapi saya katakan seluruh dunia, kita hanya sibuk memuja-muji sebuah kesakitan, tapi lupa memuja-muji yang namanya keagungan kecerdasan tubuh manusia, gitu. Nah jadi bisa bayangkan kalau urusan begini aja, kita udah give up dengan kemampuan tubuh kita, gitu. Gimana kamu mau jadi juara dunia, gitu. Ibaratnya nggak usah dibahas lah, gitu ya, ibaratnya. Jadi sesuatu yang kayak ibarat mata uang itu, kayak koin itu di satu sisi itu kita memuja-muji orang lain, di sisi lain kita merendahkan diri kita sendiri. Nah jadi persis seperti dalam hal ini, tanpa kita sadari, kita merendahkan dan memandang sebelah mata yang namanya kecerdasan tubuh manusia untuk memiliki satu daya tahan tubuh yang kuat, gitu. Makanya kenapa sangat unik hari ini kampanyenya hanya sibuk dengan kampanye yang namanya protokol sehat proteksi dari luar, tapi lupa melakukan yang namanya kampanye protokol sehat proteksi dari dalam. Yang itu yang sebenarnya sesungguhnya yang harus kita lakukan. Mungkin pemerintah sendiri dalam hal ini, saya juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke mereka ya, kalau ngeliat mereka tuh juga kebingungan beli, kalau tentang untuk menatasi pandemi kali ini. Nggak, kalau saya nggak ada hubungannya dengan menyalahkan atau apa sih. Kalau saya hanya lebih kepada menajamkan aja apa yang bisa dilakukan, gitu. Nah yang tidak dilakukan itulah yang kita bisa tajamkan, yaitu adalah bagaimana memotivasi orang untuk punya pola hidup yang sehat, gitu. Karena kalau kita berbicara yang namanya kuman itu, itu adalah kalau ada seven toxicity itu, kuman itu masuk di dalam salah satu daripada toxicity yang dikenal yang namanya opportunis, gitu. Opportunis itu artinya dia mengambil kesempatan kepada host atau badan yang lemah. Nah, jadi dia hanya mengambil kesempatan kepada host badan yang lemah. Jadi kalau kita being a bad host terhadap kuman tersebut, ya dia nggak bisa ngambil kesempatan. Being a bad host means apa? Being a bad host means kita punya pola hidup yang sehat, gitu loh. Nah, jadi makanya setiap kali ada istilah yang mengatakan menjadi murid daripada sebuah reaksi itu pasti mahal dan susah, gitu. Solusinya pasti selalu berbayar, gitu. Karena kita sifatnya reaktif. Tapi kalau kita sifatnya responsif, artinya kita berantisipatif menjadi murid daripada sebuah antisipasi, kita benar-benar fokus kepada akar permasalahannya, gitu. Yaitu adalah apa? Kalau pola hidup semua orang sehat, ibarat penyakit atau kuman atau apapun akan datang setiap saat dengan nomor yang akan berganti-ganti, gitu ya. Hari ini 19, besok 20, besok 21, terus aja sampai berapa kan akan terus ada, gitu ya. Jadi kita tidak membiarkan yang namanya nasib kesehatan kita justru di tangan apa yang ada di luar. Justru semua nasib kesehatan kita ada di tangan diri kita sendiri. Kalau ibaratnya persis, sebenarnya mirip kayak fasilitas medis, kan sebenarnya sama, gitu ya. Kalau ada dokter, ada rumah sakit, ada apotek, kenapa tidak? Kan menyenangkan, kita syukuri. Ada pemerintah yang memfasilitasi atau membiayai pengobatan, ya bersyukur aja, terima kasih, gitu. Tapi yang paling utama tetap nasib kita di tangan perilaku diri kita sendiri, gitu. Itu esensi daripada bela diri itu, kan? Benar, kan? Kita kembalikan lagi, gitu ya. Jadi makanya embrace your own strength, embrace your own divinity itu maksudnya itu, gitu. Nah jadi tubuh kita itu bukan selemah yang kita duga, gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kita tidak punya sebuah pemahaman, makanya kenapa akhirnya kita dengan mudah underestimate our own potentiality, gitu. Saya rasa itu bukan hal yang bijaksana. Ada satu hal yang menarik yang tadi sempat berisik, bilang kemarin ini kan saya sempat bikin podcast juga sama Nathalie Ardianto, co-foundernya tiket.com. Dan waktu itu dia ada bilang sesuatu yang sama dengan dia bilang kunci sukses kita itu untuk mencapai achieve goals kita adalah rasa ingin tahu yang begitu besar. Ya kepo lah istilahnya. Kepo yang begitu besar. Dan kita pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu. Itu membuat diri kita jauh berkembang jadi lebih hebat. Jauh lebih bisa mengembangkan diri lah, intinya begitu. Jadi menurut dia, kunci suksesnya adalah ketika dia membesarkan tiket.com itu adalah ya karena rasa kepo dia, keingin tahu yang dia. Dan tadi Bli itu juga mention tentang rasa ingin tahu yang begitu besar terhadap kesehatan tubuh, bagaimana membentuk badan, segala macam. Nah menurut Bli sendiri memang, apakah memang itu benar-benar adalah suatu kuncinya dari Bli Ade sendiri untuk mencapai level Bli Ade di saat ini? Ya sebenarnya sih kita hanya butuh sebuah kesadaran aja sih kalau kita melihat dalam situasi itu tadi. Jadi kalau ada istilah orang bilang kepala kita itu kan sebenarnya lebih kepada akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomongin isi kepala kita sama informasi yang tersedia di luar sana, itu kira-kira banyakan mana? Pasti banyakan yang di luar. Jadi kalau kita tahu banyakan yang di luar daripada apa yang ada di kepala kita, artinya kita bisa bilang bahwa kita menyenangkan kalau selalu membuka kepala kita untuk akhirnya selalu ibaratnya nanti akan ada informasi-informasi baru yang masuk gitu. Tapi yang terjadi kebanyakan dari kita adalah ketika kita punya sebuah pemahaman atau pengetahuan atau punya data, nah kita membuat satu identifikasi diri kita dengan isi pikiran kita yang terbatas itu. Sehingga kita langsung lompat kepada satu konklusi gitu. Makanya kenapa ada istilah orang bilang it's better to be confused than to be conclude gitu. Karena apa? Karena ibaratnya kalau kita membuat satu konklusi itu ternyata belum tentu seperti itu adanya gitu. Makanya kenapa Mark Twain pernah menulis satu kata atau kalimat gitu ya yang sebenarnya cukup selalu saya ingat gitu ya itu adalah yang mungkin bisa menjadi inti sari daripada pembicaraan ini adalah lebih kepada yang terjadi hari ini ya. Yaitu adalah dikatakan Mark Twain adalah It's not what you don't know that puts you in trouble gitu. Jadi bukan apa yang kamu tidak tahu yang membuat kita bermasalah gitu. Tapi it's what you know but it's just ain't so gitu. Jadi tapi sesuatu yang kamu pikir itu kamu tahu tapi ternyata nggak begitu gitu. Jadi basically dia cuma bilang kalau kita tuh so tahu gitu. Jadi sebenarnya punya sebuah kesadaran gitu. Nah kita kadang-kadang dalam mengambil satu kebijakan, dalam mengambil satu langkah, dalam mengambil satu apapun terhadap diri kita atau terhadap orang lain atau terhadap umum gitu ya. Itu semua lebih kepada kita lakukan itu karena kan ada satu konklusi seolah-olah itu ya kebenaran yang sesungguhnya. Nah makanya kayak saya katakan dengan kita punya sebuah keingin tahuan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kebingungan itu adalah sebuah proses yang sebenarnya bagus gitu. Jadi sebuah signal yang positif ketika kita bingung artinya kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk mencari tahu gitu. Nah makanya ketika kita mencari tahu pada saat itulah makanya kenapa informasi itu ada. Bahkan kalau kita teman-teman tahu dalam hal kita berbicara di dunia kesehatan aja, kita saking sok tahunya zaman dulu yang kita salahkan kan adalah misalnya lemak. Eh tahunya nggak jadi kolesterol. Eh tahunya nggak jadi. Sekarang jadinya gula gitu ya. Dan terus berlanjut gitu ya. Begitupun juga dengan kayak zaman dulu pernah ada masa di tahun mungkin 50 atau 60 dianggap adalah bahwa yang terbaik adalah merokok itu baik gitu ya. Nikotin itu baik gitu. Tapi ternyata nikotin itu ternyata katanya nggak baik gitu ya. Lalu beralih lah ke alkohol gitu. Alkohol katanya baik. Eh ternyata alkohol katanya nggak baik gitu ya. Lalu beralih lagi, pindah lagi. Oh gula katanya baik. Karbohidrat is the king of apa ya kalau istilahnya. Kalau breakfast is the king of meals gitu ya. Seolah-olah ini apa. Eh nanti tahunya abis itu oh ternyata enggak kita mesti skip breakfast dan seterusnya. Nah yang ingin mau saya sampaikan sebenarnya bukan masalah yang benar yang mana yang salah yang mana. Tapi lebih kepada kita bisa melihat berdasarkan sejarah itu juga terjadi sebuah evolusi. Dalam pendekatan diet, dalam pendekatan latihan, dalam pendekatan kesehatan sekalipun gitu. Jadi makanya unik ketika ibaratnya kalau kita punya satu masalah atau apa menyenangkan kalau seandainya itu menjadi sesuatu yang bisa kita lebih terbuka saja gitu. Ketimbang kita benar-benar apa ya kayak lompat ke dalam satu konklusi seolah-olah bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya gitu. Jadi itu yang mungkin yang lebih kepada ya ini kayak curhatan hati saja lah gitu. Ini saya ada dapat fakta menarik nih. Waktu itu saya pernah dengar Bli pernah ikut kejuaraan Binaraga dan dapat hadiahnya adalah bangku sit-up. Waktu itu saya pernah dengar di talk show di mana Bli pernah bilang waktu itu saya pernah ikut kejuaraan Binaraga dan hadiahnya utamanya waktu itu dapati bangku sit-up. Itu benar Bli. Saya udah lupa kali. Mungkin aja sih ada ya zaman dulu ya mungkin kalau kita ya sebenarnya mungkin ya inti sari mungkin yang mau saya sampaikan ya mungkin kayak moral of the story lah gitu ya. Bahwa sebenarnya kadang-kadang kalau berbeda sama anak sekarang itu kan ada kesan pamrih ya gitu terhadap outcome gitu ya. Sehingga jadi mau jadi atlet karena wow katanya dengar-dengar atlet tuh duitnya banyak ininya apa. Oh kalau jadi atlet tuh bisa terkenal. Kalau jadi atlet tuh nanti bisa dapet sponsor atau apa. Jadi lebih kepada kayak sebuah konsekuensi yang kita dapatkan sebenarnya gara-gara hasil daripada akumulasi investasi kita gitu. Kayak populer, kayak terkenal, kayak dapet sponsor kayak apa itu sebenarnya sebuah konsekuensi. Jadi kayak bunganya atau buahnya. Tapi investasinya kan apa? Misalnya tiap hari menyiram tanamannya disiram terus-menerus sehingga akhirnya bunganya mekar, wangi, dan juga buahnya jadi manis kan gitu kan. Nah tapi anak-anak sekarang lupa menikmati menanam atau bercocok tanamnya atau menyiram bunganya atau menyiram akarnya. Tapi sudah berangan-angan bermimpi ingin punya buah yang keren gitu ya. Atau buah yang manis dan juga pohon yang segar. Nah jadi saya cuma mau cerita sebenarnya hanya lebih kepada bahwa kadang-kadang kita dulu kalau kompit ya bertanding itu apa. Benar-benar for the sake of our passion gitu ya. Jadi hadiahnya mau apa ya nggak ada masalah gitu. Bahkan saya juga ikut kejuaraan dunia, dapet uang gitu kan katanya price money dan sebagainya. Uangnya juga nyangkut juga, akhirnya juga jadi nggak dapet. Juga ya nggak kenapa-napa gitu. Tapi yang makanya kenapa saya sering melakukan yang namanya intrapersonal komunikasi itu artinya kadang-kadang kita sering ngobrol sama diri kita sendiri ya. Ketika kita ngobrol kita tanya, ngobrol kita tanya makanya ada istilah orang bilang katanya kualitas pertanyaan kamu adalah kualitas komunikasi kamu atau kualitas diri kamu gitu ya. Tergantung daripada kualitas komunikasi dan kualitas komunikasi tergantung daripada kualitas pertanyaan kamu gitu. Jadi being devil's advocate gitu kepada diri kita sendiri. Nah jadi pertanyaan saya waktu itu adalah saya bertanya aja sama diri saya. Ya deh kamu pilih mana gitu ketika kita kecewa hadiahnya sedikit atau hadiahnya kok nggak keluar atau apapun. Kita tanya pilih mana? Pilih kamu nggak juara tapi dikasih uangnya sebanyak ini. Atau pilih kamu jadi juara satu tapi kamu nggak dapet uang. Pilih mana gitu aja gitu kan. Nah pada saat itulah kita akan bisa melihat diri kita. Nah ketika kita bilang saya lebih pilih uang ya pada saat itulah kita tahu bahwa mungkin needs atau kebutuhan kita berarti adanya di tempat lain gitu. Nah ketika kita menjadi seorang atlet itu sebenarnya memang atlet yang sukses itu rata-rata memang atlet yang tanpa pamrih sih biasanya gitu. Jadi artinya apa? Artinya bagi dia yang penting menangnya, yang penting juaranya, yang penting penampilannya yang baik, performanya bagus gitu. Bahkan kalau atlet itu juga matang dan cukup dewasa, dia bahkan menang kalah juga dia nggak ada masalah. Yang penting dia bilang performanya sesuai dengan apa yang dia persiapkan kan gitu. Ya itu nanti lebih ini lagi gitu. Biasanya atlet-atlet yang udah semakin pelateran dia pasti akan rasanya seperti itu gitu. Bagi dia adalah lebih kepada kayak enjoying the journey-nya gitu. Ketimbang daripada kayak ganjarannya gitu atau hadiahnya itu jadi bukan sesuatu yang ini. Jadi kalau buat saya sih mungkin kebetulan saya bersyukur dari kecil dulu seperti itu gitu. Makanya seperti saya bilang, kalaupun saya nggak jadi juara, kalaupun saya nggak terkenal, kalaupun juga nggak jadi apa-apa gitu ya. Orang nggak kenal saya. Saya tetap hari ini akan sama seperti hari ini. Saya latihan tiap hari. Saya masih diet gitu. Saya menikmati apa yang saya lakukan. Jadi ya kurang lebih begitu. Mungkin kalau analoginya itu mirip kayak ibarat kita memang senang menulis buku, mau yang bacanya cuma lima orang atau lima juta orang, ya dia akan tetap menulis buku gitu loh maksudnya. Tapi gini, in fact di Indonesia sendiri kan banyak atlet yang sebenarnya bagus ya. Tapi kan di satu sisi ketika mereka mencapai prestasi, kayak bisa dapat medali emas, segala macem. Kita kan dulu-dulu atau mungkin sekarang pun sering ada berita, atlet ini peraih mandali emas si games. Tapi ternyata setelah itu hidupnya susah. Hidupnya ternyata dia hampir harus menjual medalinya sendiri. Kalau di sisi kata Dibli sempat bilang, kalau kita berjuang, kita melatih untuk mendapatkan kesuksesan itu, ya betul seorang atlet seperti itu kan, tanpa pamri juga kan. Kita ingin mencapai kesuksesannya itu kan. Tapi di sisi lain, setelah mereka turun dari arena, mereka kan harus berhadapan dengan kehidupan yang harus mereka hadapi. Misalnya bagaimana mereka harus hidup, biaya hidup, segala macem yang kadang-kadang kalau kita lihat enggak semua atlet seberuntung itu. Belum-belumnya sendiri gimana nih untuk terhadap ini. Karena sampai sekarang pun masih ada kejadian-kejadian seperti itu kan. Malah pernah, yang saya sangat miris banget waktu itu adalah pas lagi LSPKAL, ternyata waktu itu sampai sekerja jadi satpam ya di Lokasari, dan waktu itu sampai pernah ketangkap gara-gara kasus narkoba kan. Bagaimana tanggapan ini tentang hal ini? Iya, saya rasa mungkin kalau kita bicara keprihatinan atau empati, tentu kan kita memiliki hal tersebut ya. Tapi kalau kita berbicaranya lebih kepada bahwa, kalau namanya adalah yang disebutkan namanya hukum low cost and effect gitu. Siapa menabur, dia akan menuai gitu. Atau hukum karma lah gitu ya, mungkin kalau bahasa Indonesia ini gitu ya. Jadi kita sendiri pun juga sama gitu. Kayak try to self-victimize diri kita gitu. Dengan akhirnya kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan organisasi olahraga, menyalahkan orang lain. Saya rasa ya silahkan saja, ya gitu sah-sah aja kalau mau menyalahkan, nggak ada masalah sebagai sebuah penghiburan diri kita gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita mau cerdas, orang yang pinter itu pasti belajar dari kesalahannya sendiri gitu ya. Orang yang bijaksana sebenarnya belajar dari kesalahan orang lain. Itu lebih mudah dan murah lagi gitu. Tapi orang yang bodoh nggak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada orang yang bodoh. Orang yang bodoh akan selalu menunjuk aja yang salah berarti orang lain. Kenapa saya miskin di hari tua? Yang salah adalah pemerintahnya gitu. Kenapa saya ini? Yang salah adalah organisasinya. Yang salah adalah pelatihnya. Nah kembali lagi seperti yang saya katakan. Itu yang tadi dalam hal badan kita tadi. Yang saya katakan kalau kita mau belajar esensi daripada kenapa kita bela diri gitu ya. Jadi benar-benar kita nggak tergantung sama orang tua. Meskipun orang tua ter sayang sama kita. Kita nggak tergantung sama kakak kita yang mungkin lebih kuat dari kita buat jagain kita. Tapi kita latihan bela diri sendiri untuk ada saat dimana memang kita harus konsekuensi. Makanya katanya itu yang paling penting itu sebenarnya konsekuensi. Nah konsekuensi itu kebanyakan dari kita kita nggak mau hidup dengan konsekuensi itu. Ketika kita nggak mau rajin belajar, kita nggak mau hidup dengan konsekuensi ganjaran kalau tidak belajar itu jadi apa. Kita males nggak mau bekerja, kita nggak mau hidup dengan konsekuensi ganjaran ketika nggak bekerja itu nanti akan jadi apa. Nah begitu pun juga ketika kita tidak berinvestasi gitu terutama dalam hal kesehatan misalnya. Pola hidupnya nggak sehat dan sebagainya. Ketika sakit kita nggak mau konsekuensi menerima ganjaran ketika kita pola hidupnya nggak sehat. Kita lebih senang nyalahin orang lain gitu. Yang salah orang lain tuh makanya saya sakit. Yang salah orang lain makanya kenapa saya miskin. Yang salah orang lain makanya kenapa itu. Nah jadi saya juga atlet, orang tua saya juga pensiunan abli nggak punya apa-apa. Saya nggak ditinggalin sama warisan gitu. Saya juga sekolahnya di sekolah negeri juga, uangnya juga nggak seberapa. Dan saya nggak punya teman-teman atau apa yang tiba-tiba yang selalu support saya. Bahkan waktu jaman saya jadi atlet pun juga nggak seperti hari ini. Yang nggak menikmati saya punya gaji atlet atau apa. Kalaupun ada, bersyukur kadang-kadang ada multi-event ya. Suka ada di gaji gitu ya karena ada multi-event gitu. Tapi itu pun juga biasanya nggak kayak sekarang platnasnya tuh tahun-tahunan gitu. Kalau dulu paling baru digaji 6 bulan sebelum pon gitu. Nanti kalau pon dapet, ntar dapetnya juga paling kadang-kadang kalau kayak saya, si games, medali emas, dapetnya kan bukan uang, dapetnya asuransi gitu. Nah kalau mau diuangkan ya nanti tunggu 5 tahun lagi, nanti baru bisa diuangkan. Itu pun uangnya 25 juta rupiah gitu. Jadi saya bersyukur dari dulu memang karena ketidak ada pamerian saya terhadap passion saya ini, akhirnya memaksa saya untuk belajar sendiri untuk mencari penghasilan dari tempat lain gitu. Dalam arti ya saya harus belajar. Kalau misalnya teman-teman ada di industri misalnya fitness. Ya berarti teman-teman akan belajar menjadi seorang personal trainer yang baik mungkin gitu. Jadi seorang instructor. Atau mungkin teman-teman ada yang senang jualan, suplementasi atau apa. Ternyata teman-teman adalah seorang pedagang yang bagus gitu ya. Atau teman-teman seorang sales yang baik. Atau bahkan teman-teman punya cita-cita. Saya mau punya buka gym sendiri dengan modal yang kecil apa. Tapi dengan keinginan untuk apa. Jadi persis sama tadi yang tadi bro bilang juga. Jawabannya tuh kembali lagi sama ya. Itu adalah keinginan tahuan kita untuk mencari sesuatu yang makanya apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kita berfokus lebih kepada apa yang bisa saya lakukan setelah saya sudah tidak berprestasi lagi ya. Nah kalau saya masalnya dulu waktu berprestasi juga nggak punya uang gitu. Jadi kalaupun nggak berprestasi ya nggak ada pengaruhnya gitu. Kalau zaman sekarang kan beda gitu. Waktu prestasi ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang kan gitu kan. Makanya jadi seolah-olah terjadi perbedaan kontras tersebut. Sehingga jadi seolah-olah nanti yang salah adalah orang lain gitu. Nah jadi kalau saya dari dulu menurut saya sekali lagi kemandirian yang utama gitu ya. Kalau kita mau nyalahin orang lain ya silahkan aja lah. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau menurut saya kembali lagi sebagai seorang atlet adalah tugasnya gitu. Bukan cuma punya prestasi dan sebagainya tapi juga punya kewajiban juga untuk menginvestasikan ke ininya. Zaman dulu jadi atlet punya uang banyak ini apa dihambur-hamburin kan semuanya. Saya pun juga melakukan hal yang sama. Cuma penghamburan saya bukan dengan sesuatu yang negatif gitu. Itu yang akhirnya misalnya mungkin kayak narkoba atau misalnya apa dan sebagainya. Tapi lebih kepada negatif dalam arti kecerdasan saya akan keuangan yang rendah. Sehingga dulu saya bukan berinvestasi dengan membeli sesuatu yang nanti akan berakumulasi gitu ya. Kayak misalnya beli tanah atau beli properti gitu. Atau saya buka tempat kos kayak Chris John gitu ya misalnya. Atau apa gitu. Tapi yang ada saya malah pakai beli, oh iya beli mobil yang keren. Oh nanti beli baju yang bagus, beli sepatu yang semuanya gak ada nilainya gitu. Jadi ketika nanti makin hari makin tua, eh ternyata kok saya gak punya investasi apa-apa. Jadi saya harus hidup dengan konsekuensi itu tanpa saya harus menyalahkan siapa-siapa. Nah jadi poin saya sebenarnya kata kuncinya itu sebenarnya konsekuensi aja gitu. Kebetulan kecerdasan kita akan keuangan tinggi jadi orang tahu. Dulu kamu gak kerja keras ya, dulu kamu gak ini, sekarang kamu miskin. Yaudah berarti kamu hidup dengan kemiskinan kamu gitu. Nah sekarang kamu harus cari uang yang lebih keras dibandingkan dengan dulu orang yang berinvestasi lebih baik. Karena kecerdasan akan keuangannya tinggi. Jadi dalam hal keuangan saya lihat konsekuensi itu udah ada. Dalam hal skillfulness gitu ya atau kemampuan juga sama misalnya. Gila gara-gara dia belajar dia akhirnya diterima di perusahaan tersebut. Jadi pinter. Tapi yang satu temen yang gak pernah belajar, gak pernah apa. Dia mau apply setelah lulus, dia mau apply juga ke perusahaan yang sama. Eh taunya gak diterima. Nah ketika gak diterima kan kita gak perlu nangis dan marah dan harus apa gitu. Kita konsekuensi aja. Iya temen gue lebih pinter, lebih rajin makanya dia diterima. Sedangkan gue udah males. Kadang-kadang ini apa gitu. Kadang-kadang nyontek kalau pas lagi kuliah ini apa sekarang. Gue yang gak dapet kerjaan. Yaudah konsekuensinya itu aja gitu. Nah tapi uniknya dalam hal kesehatan itu kecerdasan kita. Kesehatan itu rendah gitu. Yang ngerokok dia, yang gak olahraga dia, yang makan sembarangan dia, yang minum alkohol dia, yang pakai steroids dia. Begitu dia sakit yang salah pemerintah. Yang salah dokternya. Yang salah ininya. Terakhirnya yang salah, yang salah lu gara-gara lu jarang cuci tangan gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa itu sesuatu yang unik gitu. Ketika budaya kita kecerdasan akan kesehatan yang rendah, akhirnya kita senang budayanya itu jadi lupa hidup dengan konsekuensinya gitu. Nah jadi saya rasa bukan hal yang bijaksana gitu. Ada satu hal yang saya kagumi dari Bli adalah, Bli memang adalah legend lah. Untuk di Indonesia, untuk minyaraga, dan di dunia fitness. Saya pun juga, nge-gym pun juga karena ya salah satu inspirasi saya adalah Bli. Tapi ada satu hal yang menurut saya luar biasa banget dari Bli Ade. Yaitu humble-nya. Bli Ade ini adalah, ya Bli, gak bisa dipungkiri, Bli ini adalah seorang public figure lah ya. Tapi Bli ini, humble-nya itu begitu luar biasa banget. Saya ingat banget waktu itu ada satu momen tuh, lagi di opening store-nya Under Armour juga. Cuma waktu itu bukan yang di Pondok Indah, masalah yang di GID. Ada beberapa wanita, mau foto sama Bli. Mereka mau selfie kan? Tapi ya, Bli kan ini tingginya 183 cm. Mereka kan ya, tingginya wanita pada umumnya 150-an. Dan Bli gak segen-segen menawarkan. Saya aja deh yang fotoin, soalnya kalau yang kalian fotoin kan susah. Nah, itu ini buat saya peristiwa itu adalah sebuah hal yang menurut saya itu menarik banget. Karena ya, public figure sometimes mungkin mereka butuh waktu. Atau mungkin juga mereka butuh ya privacy juga. Tapi Bli gak segen-segen yang menawarkannya sendiri gitu. Ini yang pengen saya tahu, ini attitude seperti ini dari mana? Apakah dari orang tua? Atau memang bagaimana Bli? Tapi ini satu hal yang saya kagum banget dari Bli Ade sendiri loh. Dan even ya, yang luar biasa juga buat saya adalah gini. Bli juga gak segen-segen untuk memfollow Instagram orang-orang yang mention atau yang tag Bli Ade di Instagram. Yang itu sebulan dibilang jarang banget dilakukan oleh public figure-public figure yang lain gitu loh. Ya, sebenarnya kalau saya bilang hanya lebih salah paham aja sih gitu ya. Kita itu kan masalahnya ikut di dalam sebuah budaya. Jadi membayangkan gini lah bro. Kalau kita itu biasa hidup gitu ya. Di gang kan ada preman. Setiap kali preman itu ada berdiri di situ, kita lewat gang itu kan berarti harus bayar gitu ya. Gitu ya. Nah, tiap kali kita jalan di situ, ada preman lagi di situ, kita berarti harus bayar. Misi bank, misi bank, kasih uang, misi bank, kasih uang. Sekali waktu ada satu preman, jalan di situ, pas dia kita jalan, habis itu kita mau kasih uang ke preman itu, kita bilang, eh gak usah bro, kenapa saya dikasih kata si preman itu ke kita. Ya enggak, gue biasanya kasih masalahnya bang. Gitu kan gitu. Enggak, gak usah, gak apa-apa. Itu buat kamu aja, kamu juga lagi susah gitu. Kalau saya lihat juga tadi aja kamu juga mestinya pulang naik becah, malah kamu jalan kaki sini lewat gang. Udah pegang aja tuh duit kali aja, bisa pakai buat kamu makan atau adik kamu. Wah gila, tuh preman tuh prestasi banget katanya. Baik banget, gila sama gue. Gue lewat gang itu gak dimintain duit. Ya pada kenyataannya sebenarnya, setiap kita lewat gang itu memang harusnya gak dimintain duit. Tapi karena sebuah budaya yang salah, seolah-olah adalah haknya si preman itu untuk malak kita. Nah uniknya juga dalam hal kita ketika kita jadi public figure gitu ya, kita bersyukur, kita kadang-kadang bangga dengan keterkenalan kita. Bahkan kita menggunakan angka daripada followers kita untuk kita jadikan sebagai prestasi. Lo liat nih, gue follower gue nih sebanyak ini gitu ya. Tapi di sisi lain ketika followernya minta di follow, dia gak mau gitu. Loh padahal dia nilainya tinggi gara-gara orang yang follow dia gitu. Nah jadi, kayaknya gak nyambung gitu sebenarnya gitu. Jadi, tapi karena budayanya udah seperti itu, bahwa yang selalu lewat gang itu berarti harus setor uang gitu. Jadi akhirnya budaya itulah yang akhirnya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan gitu. Persis kayak ketika kita kaya, seolah-olah orang kaya itu sombong itu adalah berhak gitu. Semua orang kaya, banyak duit, ibaratnya kalau dia gak mau negor orang itu seolah-olah normal aja, wajar. Begitu ada orang kaya, tiba-tiba dia baik hati gitu, akhirnya kita bilang, wah gila dia baik banget lo men. Itu lo tau gak yang punya hotel itu ya, gue kemarin ketemu, wah gila. Baik banget tuh orangnya. Lalu temennya bilang gini, oh kalau dia kaya, kalau dia baik berarti prestasi ya. Tapi kalau dia miskin, dia baik berarti apa? Yaudah maklum aja lah, wajar aja lah, lo udah miskin yaudah lo emang mesti baik gitu. Nah jadi saya melihat adalah bahwa keterkenalan atau kepopuleran kita itu istilahnya bukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai seolah-olah tameng untuk kita bilang bahwa saya gak berhak untuk baik sama orang gitu loh. Atau saya gak berhak untuk ramah, gak apa-apa dia gak ramah, kan maksudnya dia terkenal dong, ya wajar aja gitu. Bolehlah gue follow dia, dia gak perlu follow gue, gak apa-apa gitu. Nah akhirnya orang merendahkan diri orang lain di depan kita. Nah sedangkan kita sendiri, kadang-kadang nilai kita tinggi gara-gara orang mengangkat kita, kan bener kan? Kenapa gak kita angkat mereka juga gitu. Yang ada, makanya kenapa saya bilang, saya disuruh follow, saya akan follow balik gitu. Problemnya, Instagram 7500 itu mentok. Jadi kalau bro tau, jadi kalau seandainya saya bisa follow, saya akan follow semua orang yang follow saya, saya akan lakukan. Cuma seandainya gak bisa gitu loh. Jadi belakangan kalau sekarang orang suka bilang, wah Om Ade sombong ya sekarang ya gak mau follow back ya. Sebenarnya bukan, udah gak bisa. Nanti kita tolong sama Instagram, suruh bukain terus saya follow back lagi semuanya gitu. Maksudnya sekarang udah mentok gitu. Mungkin jangan-jangan satu-satunya public figure yang following orang 7500 ya cuma saya aja kali yang lain. Kalau bisa semakin sedikit, semakin bangga gitu ya kayaknya. Nah jadi terjadi satu kesalahpahaman kalau saya lihat tuh disana gitu. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang kan karena memang pada dasarnya emang apa yang membuat kita menjadi lebih dari orang lain gitu. Justru makanya kenapa ada istilah yang orang bilang, The opposite of courage itu as much as fear tapi is confirmative. Maksudnya apa? Jadi courage itu kan keberanian ya bro ya disini. Nah sedangkan kebalikan nih keberanian orang bilang kan adalah ketakutan atau kepengecutan kan disini. Bener ya? Nah tapi sesungguhnya katanya, kata-kata yang bijaksana itu dikatakan bahwa kebalikan daripada sebuah keberanian itu adalah bukan kepengecutan atau bukan ketakutan. Bukan semata-mata ketakutan tapi adalah apa? Kebutuhan kita selalu ingin mendapatkan konfirmasi atau approval. Nah makanya kenapa orang selalu bilang bahwa saya butuh sertifikat untuk dibilang kalau saya itu ada seorang trainer yang handal karena saya punya sertifikat. Saya butuh sertifikat kalau saya atau gelar atau titel supaya saya dibilang orang yang cerdas gitu karena saya butuh gelar dan titel itu. Saya butuh piala disini untuk supaya saya dibilang sebagai seorang champion atau champ atau juara gitu. Saya butuh mobil yang bagus untuk dibilang saya kaya. Saya butuh cewek yang keren untuk dibilang kalau saya itu adalah cowok yang oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah kita bisa lihat disitu sebenarnya apa yang terjadi bro. Yang terjadi adalah sesungguhnya kita itu pada dasarnya pengecut gitu. Jadi orang yang pengecut itu dia butuh piala, dia butuh sertifikat, dia butuh sesuatu gitu. Nah jadi akhirnya kebutuhan dia untuk bisa punya follower yang banyak yang harus dia kasih tau, views, likes, dan sebagainya. Dan itu budayanya bukan cuma Indonesia, maksudnya saya nggak ngomongin orang Indonesia, saya ngomongin seluruh dunia gitu ya. Bahwa itu ibarat kayak human behavior justru malah meng-cater budaya tersebut gitu. Seolah-olah adalah sesuatu yang wajar gitu kalau kita melakukan hal itu. Makanya kenapa saya balikin lagi ke sebuah analogi yang gampang sederhana tadi. Yaitu adalah ketika jadi preman, dia malak orang, seolah-olah dianggap itu sesuatu yang wajar. Karena dia kan preman ya, preman kerjanya malak gitu. Tapi ketika ada preman yang nggak malak, dianggap prestasi gitu, baik hati. Padahal baik hati itu milik semua orang gitu. Nah jadi saya pikir poin saya yang mau saya sampaikan sama Brother adalah, saya nggak pernah melihat itu gitu. Saya berusaha untuk tidak takut atau jadi orang yang pengecut dengan menjadi orang yang berani dengan istilahnya mengatakan bahwa kalaupun saya nggak punya piala, kalaupun saya nggak punya medali, kalaupun saya nggak punya title, kalaupun saya nggak punya istilahnya follower atau views atau like termasuk nggak terkenal sama orang gitu. Istilahnya saya akan tetap jalankan apa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau saya berbuat baik sama orang ya itu karena sayanya aja sama sekali nggak ada kepikiran seolah-olah itu lebih kepada pemaknaan lah. Tapi saya menghargai yang bro katakan barusan, itu kan satu pujian yang menguatkan hati gitu buat saya bahwa apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang baik gitu. Dan mungkin memotivasi orang lain jadi ikutan berbuat baik kan kenapa nggak? Iya nggak bro? Kan gitu ya? Jadi lebih ke sana sih. Tapi kalau saya sih sama sekali tidak melihat itu sebagai sebuah prestasi atau gimana gitu. Saya cuma melihat justru malah lebih kepada teman-teman saya terutama yang jadi publik-kirikur kadang-kadang suka salah paham ya. Kadang-kadang foto sama orang juga kayak seolah-olah kayak apa ya kayak istilahnya ketika foto dia bilang wah gila lo ngambil waktu saya nih gitu ya gitu. Seolah-olah kalau saya foto sama orang di kepala saya ceritanya. Saya terima kasih gitu diajak foto sama orang gitu. Kenapa? Karena saya diberikan kesempatan untuk bisa menyenangkan orang lain. Itu kok bukan berkah atau apa itu. Orang lain kadang-kadang menyenangkan orang lain mesti ngasih barang, mesti beliin ini, mesti ngantriin itu, mesti melakukan sesuatu untuk bisa menyenangkan orang lain. Sedangkan ketika kita jadi publik figur, kita cuma senyum aja orang lain udah senengnya minta ampun. Kadang di Instagram kita cuma like doang. Atau bahkan like doang. Atau bahkan kita komen aja. Kita bilang oh ya bener. Oh ya bagus gitu aja. Kita cuma ngomong satu kata itu aja. Itu bisa di screen capture. Itu bisa ditaruh di feednya dia gitu. Hanya untuk bilang bahwa lihat tuh si Adera atau si siapa itu dia bales loh ke gue gitu. Jadi bukankah itu sesuatu yang harusnya menjadi satu apa ya? Satu apa namanya ya kalau bisa dibilang? Itu satu penghargaan yang luar biasa kepada diri kita gitu. Kita yang berterima kasih harusnya kepada mereka gitu. Bukan kebalikannya gitu. Jadi makanya saya bilang salah kaprah masalah dunianya. Jadi kebolak-balik gitu. Jadi kalau buat saya justru bener-bener karena saya pun mengalami hal yang sama ya. Kalau mungkin saya boleh cerita masih ada waktu ya berada ya boleh cerita ya. Ya boleh, boleh. Silahkan. Iya, iya. Jadi ceritanya ini adalah itu yang saya sering, saya sebenarnya udah sering cerita ini udah banyak lah. Saya berapa kali juga sempat tulis di Instagram saya dan sebagainya. Tapi intinya sebenarnya ceritanya itu berhubungan dengan yang namanya salah satu gadis yang paling cantik waktu saya masa muda saya dulu lagi kecil. Saya itu melihat dia, wah gila cantik sekali gitu ya. Namanya Paramita Rusadi gitu ya. Jadi meminta terkenal. Terkenal, iya. Sampai hari ini terkenal. Nah jadi waktu dulu, lagi saya masih kecil, waktu itu saya satu SMA. Nah kebetulan kakak saya kelas tiga SMA. Nah kebetulan pada saat itu, di tahun 80-an itu, itu Paramita Rusadi itu kan terkenal jadi bintang film gitu ya. Jadi wah cantik banget gitu ya ngelihat Paramita Rusadi. Nah sekali waktu, saya kebetulan sekolah di Kanisius, di Menteng gitu ya waktu itu. Di sekolahnya itu sekolah cowok semua lah gitu. Jadi kita bisa dibilang, jarang ngelihat cewek, apalagi bisa ngelihat Paramita Rusadi gitu ya. Nah sekali waktu, di siang hari, salah satu kelas di sekolah kami itu di Kanisius, di Menteng. Nanti boleh dicek, ini bukan cerita fiksi ya, cerita sesungguhnya. Jadi di tahun 80-an itu, Paramita pernah membuat satu film. Jadi mengambil syuting lokasinya di salah satu kelas kami di Kanisius itu. Nah waktu siang hari, ketika anak-anakku udah pada pulang sekolah, nah si kru film itu syuting lah di dalam kelas itu, filmnya. Filmnya saya lupa judulnya apa, tapi saya yakin Mbak Mita pasti ingat filmnya apa. Nah waktu itu, kakak saya masih ada di sana. Nah saya kebetulan udah pulang. Nah waktu kakak saya ada di sana, kakak saya ngelihat aja dari kejauhan sama teman-teman yang ngelihat, ih gila tuh ada syuting, ada syuting, ada artis, ada artis gitu kan. Nah ketika waktu Paramitanya ada kesempatan break, mungkin Paramitanya ke kamar kecil atau apa gitu. Jadi sempat keluar gitu ya. Nah ketika dia keluar, kakak saya dan kawan-kawan berkesempatan untuk mengambil foto Mita dan kawan-kawan. Nah kebetulan kita zaman dulu kan gak punya handphone atau apa gitu kan gak ada ya. Tapi dulu kebetulan kakak saya masuk di dalam salah satu grup namanya Kani Lens. Kani Lens tuh jadi salah satu komunitas fotografinya si Karnisius itu. Nah jadi fotolah dia, cepet satu foto, rame-rame Mita sendiri di tengah, bareng-bareng sama teman-temannya, mungkin ada 20 orang atau berapa gitu. Nah setelah itu kelar selesai, dicuci cetak. Nah zaman dulu kan kayak gitu ya, kelar foto abis itu di develop gitu ya, dicuci cetak gitu kan. Nah abis itu dibagikan lah ke masing-masing teman-temannya. Nah jadi pulang, kakak saya membawa foto dia bersama para Mita Rusadi gitu ya. Yang sebenarnya Mita juga cuma numpang lewat aja tadi jalan gitu ya. Bukannya dia foto sama kakak saya, tapi basically dia foto sama bunch of kids dari Karnisius yang Wicis belum pada pulang itu tadi gitu ya. Nah setelah pulang dia bawa fotonya ke saya, lalu dia kasih lihat deh nih aku foto sama Mita. Saya ngeliat, saya seneng banget. Saya bilang gila, waduh kakak saya foto sama para Mita Rusadi. Jadi kakak saya happy foto sama para Mita Rusadi, dia kasih lihat saya. Saya happy ketika dia kasih lihat fotonya. Saya ikut happy for my brother bisa foto sama Mita. Nah abis itu saya bilang, kakak saya namanya Agung, panggilannya Agung. Saya bilang, Jung boleh gak pinjem fotonya? Saya kasih lihat teman saya. Teman saya kebetulan tetangga saya kan yang di sebelah rumah. Saya datang ke tetangga saya, saya bilang, bro ada namanya Kiki. Kik, lo liat nih si Agung foto loh sama Mita. Lalu dia liat, wah gila. Oke banget nih gila Agung foto ya sama Mita gitu. Abis itu ada kakaknya dia. Dia panggil lagi kakaknya. Eh lo tau gak, ini si Agung foto loh sama si Mita. Dia liat lagi, kakaknya happy juga, kakak ada bapak ibunya disana lagi duduk disana. Abis itu ada apa tuh rame-rame? Enggak, itu si Agung foto sama Mita. Oh iya coba liat, begitu liat. Wah gila hebat ya. Dia foto sama Mita. Nah jadi daripada saat itu, tanpa Mita sadari, hari itu kakak saya tuh happy. Satu. Kedua, saya ikutan happy. Ketiga, teman saya ikut happy. Keempat, kakaknya teman saya ikut happy. Dan kelima, itu bapak ibunya teman saya ikut happy. Kalau kita liat tuh downlinenya ada berapa bro? Ada tujuh itu. Itu baru satu itu kakak saya doang. Nah sedangkan di foto itu ada 20 orang. Bayangin 20 orang kali tujuh bro. Itu berarti kurang lebih 140 orang yang Mita buat seneng hari itu. Tanpa Mita sadari. Hanya gara-gara karena kita sebagai public figure gitu. Nah jadi bisa bayangkan, bukankah itu sebuah berkah gitu. Ketika kita menjadi seorang public figure, bisa dengan mudahnya kita menyenangkan orang lain. Bukankah itu harusnya yang berterima kasih kita gitu loh. Nah jadi, lebih kepada sebuah pemahaman itu ketimbang ketika orang ngajak kita foto, seolah-olah, gila waktu gue habis nih buat difoto sama dia gitu. Tapi coba bayangkan, setiap orang mau foto, kita bilang kita akan meng-create yang namanya seven downliner dari kita. Itu yang disebut juga namanya multi-level happiness gitu ya. MLM, tapi dalam arti happy gitu ya. Jadi kurang lebih gitu lah bro. Maybe that's why so many people loves you. Dan banyak juga terinspirasi dari Bli Ade sendiri. Jadi nggak hanya sekedar prestasi, tapi juga dari ya cara pandang Bli Ade tentang hidup, bagaimana men-treat orang, etitudenya, dan balik lagi ya. You so humble. Itu tuh bener-bener buat saya tuh ini banget loh. Buar biasa banget sih dari Bli. Ya, thank you lah. Oke Bli, thank you banget loh. Udah banyak berbagi banget ini. Saya banyak banget dapet ilmu dan semoga yang nonton dan yang denger juga biasanya terinspirasi dari apa yang Bli Ade sampaikan hari ini. Iya, sama-sama. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya dan menghibur. Siapa tahu bisa meningkatkan imunitas. Jadi akhirnya jadi tambah kuat ya. Jadi bebas dari kuman. Telah nonton ini. Oke, baik brother. Terima kasih atas waktunya. Thank you, teman-teman. Goodbye. Bye.